Mungkin diantara kita sering mendengar bahwa kelak kaum laki-laki mukmin akan mendapatkan balasan di surga Para bidadari yang cantik jelita, yang keindahan dan kecantikannya, akal manusia pun tak akan sanggup mengungkapkannya Tak pernah terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, bahkan tak terbesit dalam hati sekalipun Terus lalu para wanita mukmin mendapatkan apa di surga? Bagaimana pula jika suami di dunianya tidak ikut masuk surga? Apakah mereka mendapat gantinya? Atau untuk yang meninggal sebelum menikah bagaimana pula? Sheikh Abdullah bin Jibrin menjawab, tidak bisa disangsikan bahwa kenikmatan surga sifatnya umum untuk laki-laki dan perempuan Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan Surat Al-Imran ayat 195 Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Surat Al-Waqiyah ayat 3536 Maksudnya mengulangi penciptaan wanita-wanita tua dan menjadikannya mereka perawan kembali Yang tua kembali muda Telah disebutkan dalam suatu hadis bahwa wanita di dunia mempunyai kelebihan atas bidadari karena ibadah dan ketaatan mereka Para wanita yang beriman masuk surga sebagaimana kaum laki-laki Jika wanita pernah menikah beberapa kali dan ia masuk surga bersama mereka Ia diberi hak untuk memilih salah satu diantara mereka Maka ia memilih yang paling bagus diantara mereka Perlu kita ketahui bahwa keadaan wanita di dunia tidak lepas dari 6 keadaan 1. Dia meninggal sebelum menikah 2. Dia meninggal setelah ditalak suaminya dan dia belum sempat menikah lagi dan sampai meninggal 3. Dia sudah menikah, hanya saja suaminya tidak masuk bersamanya ke dalam surga 4. Dia meninggal setelah menikah baik suaminya menikah lagi sepeninggalannya maupun tidak Yakni jika dia meninggal terlebih dahulu sebelum suaminya 5. Suaminya meninggal terlebih dahulu kemudian dia tidak menikah lagi sampai meninggal 6. Suaminya meninggal terlebih dahulu lalu dia menikah lagi setelahnya Berikut penjelasan keadaan mereka masing-masing di dalam surga Di antara mereka ada yang meninggal sebelum menikah Di antara mereka ada yang mentalak istrinya kemudian meninggal dan belum sempat menikah lagi Dan di antara mereka ada yang istrinya tidak mengikutinya masuk ke dalam surga Maka wanita pada keadaan pertama, kedua, dan ketiga Allah SWT akan menikahkannya dengan laki-laki dari anak Adam Yang juga masuk ke dalam surga tanpa mempunyai istri karena 3 keadaan tadi Yakni laki-laki yang meninggal sebelum menikah Laki-laki yang berpisah dengan istrinya lalu meninggal sebelum menikah lagi Dan laki-laki yang masuk surga tapi istrinya tidak masuk surga Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis rewet muslim nomor 2834 dari sahabat Abu Urairoh Tidak ada seorang pun huyangan dalam surga